Jumpa lagi di Jagat Review TV bersama saya Gunawan, kali ini di Jagat Jalan Liputan atau Jajal. Kali ini saya lagi ada di Bangkok buat liputan yang unik banget, karena yang akan kita bahas kali ini adalah mesin cuci. Ya, ini jalan-jalan keluar negeri untuk lihat mesin cuci. Oke, biasanya kalau Jagat Review diundang keluar negeri itu adalah untuk peluncuran smartphone, nyobain smartphone, nyobain laptop, pernah juga untuk peluncuran prosesor baru, komponen PC baru, pernah juga ada beberapa perusahaan IT ternama dunia, bikin conference besar, kita juga pernah diundang. Nah, yang kali ini jadinya berasa agak beda. Bukan agak beda sih, beda banget. Soalnya yang diumumkan adalah mesin cuci. Tapi tentunya ini bukan mesin cuci biasa ya. Ini adalah Samsung Bespoke AI Laundry Combo. Kalau dilihat dari namanya aja, udah kelihatan ya, kalau mesin cuci terbaru Samsung ini pakai fitur AI. Tapi, apa sih AI di mesin cuci itu? Lalu, gunanya buat apa? Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke acara peluncurannya. Oke, sekarang kita sudah ada di Park Hayat, Bangkok untuk acara perkenalan mesin cuci baru dari Samsung ini. Acaranya sendiri disebut sebagai South East Asia Bespoke AI Laundry Combo Tech Forum 2024. Di acara ini, pihak Samsung menjelaskan berbagai hal mengenai mesin cuci baru ini. Lalu, kenapa namanya Bespoke AI Laundry Combo? Kita coba jelaskan dikit ya. Mulai dari Bespoke. Nama ini sekarang digunakan Samsung untuk menyebut produk home appliances kelas premium mereka. Lalu, ada juga kata AI di sini, yang berarti dalam perangkat yang satu ini ada dukungan fitur AI. Kemudian, Laundry Combo. Sebutan ini mengarah ke kemampuan perangkat ini untuk mencuci sekaligus mengeringkan pakaian kita. Jadi, lengkapnya, ini adalah mesin cuci kelas premium dari Samsung yang bisa untuk mencuci dan mengeringkan cucian kita, dan di dalamnya sudah ada fitur AI. Kapasitas mesin cuci ini 25 kg untuk mencuci dan 15 kg untuk mengeringkan. Karena punya kemampuan untuk mencuci dan mengeringkan, ini juga jadi lebih hemat tempat dibandingkan pakai dua perangkat terpisah. Samsung juga mencoba menunjukkan simulasi ya. Ini simulasi kalau Laundry Combo ini dibandingkan dengan kita pakai dua mesin terpisah. Satu untuk mencuci, satu untuk mengeringkan. Jadi, memang terlihat ya kalau ini hemat tempat. Selain itu, karena kita tidak perlu memindahkan cucian dari satu mesin ke mesin lain, ini juga jadi lebih hemat waktu saat proses pencucian. Lalu, bagaimana dengan kemampuan AI-nya? Ini yang menarik, karena bukan hanya cuma satu atau dua fitur saja yang disematkan Samsung di perangkat ini. Ada beberapa fitur AI yang sekaligus dihadirkan Samsung di perangkat yang satu ini. Nah, untuk AI ini, kita bahas dulu dari yang terkait dengan, kalau kata Samsung ya, pengalaman baru dalam mencuci. Pertama, ada yang namanya AI Home. Ini adalah layar 7 inci yang jadi pusat kontrol, sekaligus pusat informasi dari mesin cuci ini. Kita bisa memilih preset pencucian atau yang disebut Samsung sebagai cycle langsung dari AI Home ini. Selain itu, dari layar ini, kita juga punya akses ke YouTube dan Spotify. Misalnya, sambil mencuci kita butuh sesuatu buat mengisi waktu, kita bisa dengarkan lagu lewat Spotify atau nonton konten di YouTube. Jadi, ini seperti punya smartphone yang ditempelkan ke mesin cuci. Tapi bukan itu saja. AI Home ini juga terintegrasi dengan SmartThings. Jadi, ini bisa dipakai untuk memantau dan mengatur perangkat Smart Home, baik dari Samsung maupun dari produsen lain yang kompatibel dengan SmartThings ini. Nah, karena mendukung SmartThings, mesin cuci ini bisa dipantau dan dikontrol melalui smartphone atau tablet kita, tentunya dengan aplikasi SmartThings. Bahkan, yang menarik, kalau terhubung ke smartphone kita, AI Home ini juga bisa digunakan untuk menerima panggilan telepon yang masuk. Misalnya, waktu lagi cuci baju dan kebetulan nggak bawa smartphone, waktu ada panggilan masuk, akan muncul notifikasi panggilan di AI Home. Kita bisa terima teleponnya dan ngobrol seperti biasa langsung dengan perangkat yang satu ini. Jadi, nggak perlu lari-lari dulu ya cari smartphone-nya. Nah, ada juga dukungan untuk Bixby, Voice Assistant dari Samsung. Jadi, kita bisa kontrol mesin cuci atau tepatnya laundry combo ini dengan menggunakan perintah suara kita. Sekarang, kita kembali ke preset pencucian atau cycle tadi. Nah, di sini ada juga suntikan AI dalam bentuk AI Wash & Dry. Ini membuat proses pencucian akan dibantu dengan AI untuk mendapatkan efisiensi pencucian yang lebih baik. AI di sini menggunakan berbagai sensor yang ada di dalam mesin cuci ini. Ini bisa mendeteksi berat, mendeteksi tingkat kekotoran pakaian kita berdasarkan kekeruan air, serta mendeteksi jenis kain yang kita cuci. Lalu, AI bisa otomatis menyesuaikan parameter pencucian agar proses pencucian ini hemat air dan hemat listrik. AI Wash & Dry ini juga bisa diatur apakah hanya untuk wash saja, untuk dry saja, atau untuk wash and dry. Menariknya, menurut Samsung, AI Wash & Dry ini bisa belajar juga. Kan namanya AI AI. Dia bisa memanfaatkan mesin learning untuk mendapatkan hasil akhir yang lebih optimal. Bagaimana cara belajarnya? Tentu saja dengan cara kita gunakan terus-menerus untuk mencuci. Jadi, makin sering kita mencuci, makin optimal AI Wash & Dry ini. Lalu, masih untuk pencucian yang lebih optimal, Samsung juga menyuntikan AI ke fitur Eco Bubble andalan mereka. Eco Bubble berarti mesin cuci bisa menghasilkan gelembung busa dengan ukuran yang sangat kecil dari deterjen. Ini ampuh untuk melepaskan kotoran dari cucian kita. Nah, dengan AI, mesin cuci ini bisa menentukan seberapa banyak busa yang perlu dihasilkan untuk mendapatkan hasil cuci yang optimal. Lalu, ada juga AI Energy Mode. Ini membuat mesin cuci beroperasi dengan beberapa parameter tertentu yang memungkinkan efisiensi daya yang tinggi. Saat fitur ini aktif, ada beberapa parameter cuci yang dianggap kurang efisien, tidak akan digunakan. Kalau dipadukan dengan berbagai elemen di laundry combo ini, efisiensi yang ditawarkan bahkan disebut bisa nyampai 60% saat mencuci dan 30% saat mengeringkan. Jadi, secara umum, AI di sini memang sudah terlihat diperhitungkan dan dirancang secara matang untuk menghadirkan keunggulan dari sisi pengalaman penggunaan dan efisiensi. Oke, itu fitur AI yang ada di mesin cuci, Bispoke AI Laundry Combo. Lalu bagaimana dengan spesifikasi lainnya? Sayangnya, untuk spesifikasi ini, Samsung menyebutkan kalau untuk setiap negara bisa jadi ada beda-beda sedikit. Jadi, yang sudah mereka sebutkan adalah kapasitas cuci-nya saja yang tadi itu ya, 25 kg untuk mencuci dan 15 kg untuk mengeringkan. Bispoke AI Laundry Combo ini sebenarnya kan sudah diumumkan Samsung sejak IFA tahun 2023 lalu. Tapi kenapa kok baru mau hadir di Asia Tenggara? Karena Samsung menyebutkan, kalau mesin cuci ini memang harus dituning AI-nya untuk setiap wilayah perangkat ini akan dijual. Itu yang jadi penyebab kenapa kok ada wilayah yang mendapatkan perangkat ini baru belakangan, termasuk di Asia Tenggara ini. Oke, itu tadi Samsung Bispoke AI Laundry Combo. Jadi kelihatan ya, kalau AI itu bukan cuma buat generate gambar, bukan cuma buat chatbot, bukan cuma buat menerin foto juga, tapi AI itu punya banyak fungsi yang mungkin beberapa diantaranya bakal berasa benar-benar baru buat perangkat-perangkat seperti mesin cuci tadi ini. Nah, bagaimana pendapat kalian soal mesin cuci yang tadi itu? Eh, tapi jangan bilang mahal-mahal dulu ya. Coba komentarnya itu dari sisi teknologi barunya dulu. Gini aja deh, awal tahun ini AI di smartphone itu juga ada jadi smartphone yang harganya mahal banget kan, yang kelas premium. Tapi pelan-pelan sekarang juga mulai banyak fitur AI yang dulunya cuma ada yang mahal-mahal, mulai masuk ke hal yang smartphone yang harganya lumayan terjangkau. Jadi intinya teknologi baru itu sebaiknya dipakai dulu. Lama-lama juga bisa turun kok kayak harganya lebih terjangkau. Terus gimana dengan mesin cuci-nya sendiri? Tertarik nggak kalau kira-kira mesin cuci-nya itu direview di Jakart Review? Jadi ya biar Mas Dedy bawain review mesin cuci gitu. Oke, sekian dulu video Jakart Jalan Liputan kali ini. Dengan saya Gunawan dari Jakart Review TV.